Intro Oke selamat pagi, selamat datang kembali di channelnya Badas Gerek Kali ini ready lagi 1 unit CB ya Ini lengkap sama mesinnya, basicnya Megapro Pesanan dari Mas Firman Purbalingga Untuk habisnya berapa juta, sama speknya apa aja Pokoknya ikuti video ini terus sampai selesai Sub indo by broth3rmax Ya untuk proyek ini sendiri kita mulai itu dari bulan Agustus ya Waktu itu kita launching kaos yang Badas Gerek yang putih itu Terus Mas Firmannya itu masukin orderan ini Nah untuk orderan ini sendiri itu speknya kurang lebih sama seperti punya Acun itu ya Yang paket CB, basic Megapro Itu udah bulan apa ya? Udah lama sih keluar itu Terus Mas Firman ini pengen sama Jadi untuk konsep grafisnya sama Terus ada tulisannya di Tengki juga Youtuber juga Mas Firman ini kayaknya Youtuber juga Ini penonton setianya Badas Gerek Pokoknya kalau ada video baru selalu komen dia Terus untuk basic dari motor ini sendiri ya Ini basicnya pakai dari Megapro Primus tahun 2009 Plat AB, pacag hidup Terus kemarin itu ada permintaan Mintanya sih Primus tahun muda Akhirnya dapat tahun 2009 ini Dari bodysetnya kita mulai dari depan ya Untuk shocknya ini pakai ninja non-original Yang asnya chrome biasa itu Nggak ada yang dirubah udah PNP juga Kita pasang di sini Cuma kita potong di dudukan tempat kuncinya itu Biar bisa di PNPkan speedometer Koso Rx2 ini Biar pas Terus dari stang kita pakai dari helibar Yang tadinya bawaannya itu kecil Mas Firman minta di upgrade pakai yang stabilizer besar Terus master remnya Master remnya kanan kiri pakai dari RCB yang oval Pindah ke holder ya Holder kanannya pakai dari KSR domino Kirinya pakai dari versi 650 Disetkan sama hand grip dari KC original Sama ada tambahan Kemarin balancernya itu pakai punya E dari Satria FU Sudah sama turun sedikit ke speedometer ya Speedometer tadi kita pasang pakai punya E Koso Rx2N Tanpa cover ya Ini cuma dudukannya itu kita buatkan sendiri Biar PNP di segitiga Ninja non-original ini Terus dudukan lampu Lampu depan itu pakai dari tralis Yang ada CNC nya itu dari Vipro Disetkan sama batok L2G sama daymaker yang 16 titik dari Vox Turun sedikit ke plat nomor ya Plat nomor ya biasa yang buat diset lengkap sama mesinnya dari kita itu Kita buatkan plat nomor yang Mika lengkung dari kita PO-nan juga masih bisa Kalau yang mau PO bisa Langsung disapinya badas gerek Turun sedikit ke sparkboard ya Sparkboard depan kita pakai dari Ninja RR non-original Di repaint juga warna merah sesuai bodinya Turun ke pengereman Pengereman kita kaliper pakai dari Nishin Monoblock set sama bracket PNP di Dis300 dari CMZ ini Terus tromelnya sendiri pakai dari Mega Pro depan belakang Merk RIT-IT yang non-original Terus sama velg Velg kita pakai dari Verozy ukuran 160 Belakangnya 185 Disetkan sama Ban Primark SK01 80 x 80 Untuk yang ukuran depannya Yang belakangnya 90 x 80 Terus ini kemarin ada tambahan Di itu ya Di sensor speednya ya Dia mintanya sensor speednya hidup Hasilnya kita tambahkan Dudukan sensor speed itu dari DPM Punya EMA 3 itu M1 speed Terus ini sensor speednya jalan Jadi untuk speednya kita normal semua Terus Geser ke belakang Dari Tengki Tengki kita pakai dari CB100 Pres kudus Disetkan sama tutup Tengki yang model CL350 tipis itu Sama Ada tambahan emblem Emblem yang import warna putih Semarin belum kita pasang Akhirnya ada tambahan emblem Warna putih ini Terus Pindah ke jok ya Jok kita pakai dari MBTEC Yang plat besi Ini busanya anti gembos Yang mau order Kita juga masih ready Di Sopinya pada Jok Pindah ke Spakbor belakang Spakbor belakang Kita pakai dari MBT Untuk teman-teman Yang tanya-tanya Untuk pemasangan Spakbor MBT Akhir-akhir ini Kita di Body set Sudah Sering mengaplikasikan Jadi untuk yang Mau beli Spakbor MBT Mau lihat penampakan Terpasangnya Coba dilihat Body set Body set Kita yang Belakangan ini Terus Disetkan sama Dudukan Stop lamp Dari V80 Yang Press Chrome Sama Stop lamp Dari BSA Yang LED Terus Lampu sennya Sendiri Kita pakai dari Palu Depan-belakang Sama Dari Heliburst Terus Bagelnya Kita pakai dari Bagel Kondom Ini jadi Untuk Posisi Di Joknya Ini bisa Di adjust Maju mundurnya Terus Sama Manisan Beniknya Itu ya Menisan Benik Di rangkanya Ini kita Pakai yang Besi Biasa Itu yang Chrome Turun Sedikit Ke Sok Sok Belakangnya Kita pakai Dari Kye Helibars Belum Di update Juga Masih Bawaan Dari Kye Ini Ini sama Ini sama Ini sama Seperti yang Bodi Sehat Yang Dipengen Mas Firman Itu Pakai Sok Kye Juga Pindah Ke Arem Arem Pakai Ferozy Yang Almonium Kita Ripen Warna Silver Terus Postep Kita pakai Dari Suzuki Shooter Original Set Pijakannya Juga Pindah Ke Bagian Roda Belakang Roda Belakang Ini Trommelnya Tadi Sama Pakai Rit It Juga Terus Tutup Trommel Di Kampas Itu Kita Pakai Original Kita Chrome Ulang Terus Sama Stick Ramp Itu Kita Pakai Dari Stainless Pahanya Tapi Yang Biasa Sama Stand Hub Oh Ini Tidak Pakai Stand Hub Untuk Tutup Trommel Pake Dari Mega Pro Jadi Untuk Stand Hub Tidak Pakai Kita Kemarin Dirubah Di Arm Itu Ditambahin Pentokan Biar PNP Ditutup Mega Pro Ini Terus Velg Sama Ban Pake Verozy Ukuran 185 Bannya Pake 90 Per 80 Pindah Lagi Ke Gear Gear Belakang Kita Untuk Yang Depannya 14 Untuk Rantai Ukuran 428 Warna Gold Standar Tengah Kita Pake Dari Scorpio Original Di PNP Pake Azoia Goic Sama Pedal Rim Dari Kristal Yang Chrome Terus Postep Postep Yang Di Tengah Postep Tengah Kita Pake Dari MP Mono Yang Non Original PNP Ke Mesin Megapro Ini Nah Postep Sendiri Kita Pake Dari Plor Pake Plor Ini Udah Bedelan Mediun Suaranya Udah Lumayan Enak Terus Basic Rangkanya Sendiri Ini Kemarin Dari Megapro Itu Kita Potong Bagian Depannya Kita Ambil Bagian Depan Terus Belakang Ini Kita Sambung Pake Sambung Biasa Yang CB Repro Itu Terus Kita Tata Pake Bagel Panjang Sama Tempat Akinya Kita Buat Yang Tipis Sudah Untuk Kelistrikan Ini Nyala Semua Fungsi Semua Terus Kemarin Itu Kita Ringkesin Kabel 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 Stater Stater Ternyala Sen Lampu Dekat Jauh Kita Nyalain Semua Kemarin Untuk Mengukur Akinya Kita Pasang Involmeter Biar Tau Kondisi Akinya Vita Panda Sudah Dari Mesinnya Sendiri Kemarin Itu Tanpa Rubahan Juga Dari MP Primus 2009 Itu Cuma Kita Ganti Baut Baut Bautnya Pakai L Stainless Terus Mesinnya Kita Bersin Pakai Pembersih Dari Kita Juga Jual Pembersih Itu Harganya Rp25.000 Yang Mau Order Pembersih Mesin Bisa Lanjut Di WA Juga Untuk Bak Kanan Kirinya Kita Pakai Bawaan Cuma Kita Repaint Warna Hitam Dan Ditulisannya Kita Warna Merah Untuk Karbunya Karbunya Kemarin Ini Tadinya Kan Pakai Bawaan Megapro Itu Cuma Mas Firman Pengen Di Upgrade Pakai Ini PE28 Dari KRJ Untuk Settingannya Udah Enak Kemarin Dipasangin Sekalian Sama Selang Yang Toyo Spring Sama Filter Benzin Yang L Transparan Itu Sama Untuk Krannya Kemarin Ada Tambahan Dari Mas Firman Dipasangin Knop Yang CNC Udah Paling Itu Aja Untuk Basic Dari Megapro 2009 Ini Kemarin Habisnya Total Itu 19 Juta Cuman Ada Tambahan Di Seperti Bracket Sensor Speed Sama Volmeter Sama Knop Terus Sama Apa lagi Kemarin Emblem Terus Sama Balancer Itu Bersihnya Jadi 19 700 Terus Terus Ini Besok Enggak Tau Mau Di Ambil Apa Mau Dikirim Ini Belum Ada Konfirmasi Ini Cuma Kita Review Dulu Nanti Kita Coba Buat Jalan Motor Nya Udah Enek Dibuat Darian Udah Cukup Paling Itu Aja Video Kali Ini Cukup Sekian Dulu Aja Yang Baru Gabung Jangan Lupa Di Subscribe Channel Badas Gerek Yang Sudah Subscribe Jangan Lupa Dinyalakan Tombol Lonceng Biar Tidak Ketinggalan Video Baru Dari Kita Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Kasih